Intro Tutorial Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Topik ke-33 Hukum Ketenaga Kerjaan Disediakan oleh Global Tutorial Hukum Perburuhan atau Ketenaga Kerjaan Labor Law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka, buruh, yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinatif dengan pengusaha atau majikan Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atau kesepakatan kerja, hak dan kewajiban timbal balik dari buruh atau pekerja dan majikan Penetapan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, nondiskriminasi, kesepakatan kerja bersama atau kolektif, peran serta pekerja, hak mogok, jaminan pendapatan atau penghasilan dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka Istilah hukum perburuhan semakin tidak populer dengan diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menjadi payung hukum bagi masalah-masalah yang terkait dengan hukum perburuhan atau hukum ketenaga kerjaan Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia mata kuliah hukum perburuhan juga telah banyak digantikan dengan istilah lain seperti hukum ketenaga kerjaan dan hukum hubungan industrial Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merumuskan pengertian istilah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja atau buruh baik itu menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja Pre-employment, antara lain menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain Hal-hal yang berkenaan selama masa bekerja, during employment, antara lain menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja Pengawasan kerja, dan lainnya Hal-hal sesudah masa kerja antara lain pesangon, dan pensiun atau jaminan hari tua Terdapat berbagai rumusan tentang arti dari istilah hukum ketenaga kerjaan Termuat di buku Iman Supomo yang berjudul Pengantar Hukum Perburuhan beberapa pengertian yang diambil dari ahli hukum perburuhan Molenar, sarjana Belanda ini mengatakan bahwa arbeidsre, hukum perburuhan, adalah bagian dari hukum yang becer laku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa Istilah, arbeidsre, menurut Molenar harus dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang berdasarkan perjanjian kerja, bekerja pada orang lain Apabila mereka tidak ataupun tidak lagi ataupun belum bekerja pada orang lain, tidak termasuk dalam pembahasan hukum perburuhan MG Levenbach, merumuskan hukum perburuhan atau arbeidsre sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang langsung ada sangkut pautnya dengan hubungan kerja Dimaksudkannya peraturan-peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja yaitu penempatan dalam arti kata yang luas, latihan dan magang, mengenai jaminan sosial buruh serta peraturan-peraturan mengenai badan dan organisasi-organisasi di lapangan perburuhan Nevan Esved tidak membatasi lapangan arbeidsre pada hubungan kerja di mana dilakukan di bawah pimpinan, pengusaha atau majikan Namun menurutnya meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh sua pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri Pendapat Nevan Esved disandarkan pada penyangkalan atas teori Marx di mana dalam hukum perburuhan yang menjadi pusat perhatian adalah soal pekerjaan dan bukan kedudukan para buruh, di bawah perintah majikan Pendapat Nevan Esved dipengaruhi oleh ajaran katolik yang memaknai pekerjaan dalam pengertian yang luas, walaupun yang utama tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh Jadi, rumusan tentang arti kata hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah Abdul Hakim juga mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian hukum ketenaga kerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu 1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikan 3. Adanya orang bekerja pada dan dibawa orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa 4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh dan sebagainya Menurutnya Abdul Hakim, hukum ketenaga kerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya Jelas bahwa hukum ketenaga kerjaan tidak mencakup pengaturan 1. Suwa pekerja, 2. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan, 3. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan Kajian hukum ketenaga kerjaan terbagi ke dalam 3 bagian 1. Hukum hubungan kerja individual, individual employment law 2. Hukum perburuhan kolektif, kolektif labor law 3. Hukum jaminan sosial, social security law, sejauh terkait dengan pokok-pokok bahasan di atas Tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau-atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Selain itu, yang dimaksud dengan buruh adalah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah Pada dasarnya penggunaan istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh harus dibedakan Pengertian tenaga kerja lebih luas dari pekerja atau buruh karena meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan yang belum bekerja atau pengangguran Payaman Simanjuntak mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur atau usia Tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Angkatan kerja atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan Sedangkan, kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah Golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan Tenaga kerja mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja Sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja, pengangguran Dari kedua pengertian tenaga kerja yang telah disebutkan di atas, terdapat kata, bekerja Apakah yang dimaksud dengan bekerja tersebut? Secara etimologis, bekerja mempunyai arti melakukan satu pekerjaan perbuatan atau berbuat sesuatu, mengadakan perayaan nikah Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja Memberikan pengertian atau makna bekerja sebagai berikut 1. Ditinjau dari segi perseorangan, bekerja adalah gerak daripada badan dan pikiran sedap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah 2. Ditinjau dari segi kemasyarakatan, bekerja adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat 3. Ditinjau dari segi spiritual, bekerja merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Mahasa Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sifat hukum ketenaga kerjaan ada dua, yaitu 1. Hukum mengatur, regelen, dan 2. Hukum memaksa Objek hukum ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan diberlakukannya hukum ketenaga kerjaan Ada dua hal utama yang menjadi objek atau tujuannya, yaitu 1. Terpenuhinya pelaksanaan saksi hukuman, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan 2. Terpenuhinya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya terhadap perjanjian yang telah disepakati Undang-Undang Ketenaga Kerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum ketenaga kerjaan yaitu mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, makmur, dan adil Kan Freon menyatakan timbulnya hukum ketenaga kerjaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenaga kerjaan Antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau majikan, dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenaga kerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan hubungan di antara keduanya Landasan hukum ketenaga kerjaan yaitu Pancasila dan UUD 1945 Asas hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa asas pembangunan ketenaga kerjaan pada dasamnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata Pembangunan ketenaga kerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh Oleh sebab itu, pembangunan ketenaga kerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung Dalam hukum ketenaga kerjaan tentu terdapat hubungan kerja antar subjek hukumnya Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah Hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh Istilah perjanjian perburuhan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah kolektif arbeids sovereign comms yang sering disingkat dengan CAO yang pada prinsipnya menurut istilah Belanda tersebut berarti induk peraturan Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Departemen Tenaga Kerja dengan pengusaha, organisasi pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja Dari pengertian perjanjian perburuhan di atas, maka dapat diketahui bahwa para pihak yang termaksud dalam perjanjian perburuhan adalah 1. Serikat atau serikat-serikat pekerja 2. Pengusaha 3. Organisasi pengusaha yang berbadan hukum Objek dari perjanjian perburuhan, mengacu pada pengertian perjanjian perburuhan di atas, adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja Pengertian perjanjian kerja di atas, lebih difokuskan pada salah satu pihak dari subyek perjanjian kerja Mengingat bahwa perjanjian kerja itu sesungguhnya akan terjadi apabila terjadi hubungan antara satu subyek dengan subyek lainnya dalam lingkup pekerjaan Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak ke-satu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain Pihak kedua, yaitu pengusaha, selama waktu tertentu dengan menerima upah atau gaji, dan di mana pengusaha mengikatkan diri untuk mengerjakan pekerja tersebut dengan membayar upah atau gaji Perjanjian kerja tersebut dapat terjadi apabila kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, menerima isi dan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut Dan penerimaan tersebut sesungguhnya didasarkan atas pengakuan terhadap hal-hal yang universal berlaku dalam suatu perjanjian kerja, yaitu 1. Tidak ada hak bagi pekerja, apabila hak pengusaha tidak dipenuhi oleh pekerja tersebut 2. Pekerja tidak wajib bekerja, apabila pengusaha melalaikan kewajibannya untuk membayar upah 3. Tidak bekerja tidak ada upah Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak Unsur-unsur perjanjian kerja antara lain 1. Adanya unsur pekerjaan Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan Objek perjanjian, pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain 2. Adanya unsur perintah Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan Disinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan yang lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien, pengacara dengan klien Hubungan tersebut bukan merupakan kerja karena dokter, pengacara tidak tunduk pada perintah pasien dan pengacara 3. Adanya upah Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, perjanjian kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Supomo membagi perlindungan pekerja menjadi tiga macam yaitu 1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan Yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial 2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan Yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya Dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja 3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan Yang dapat ditimbulkan pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja Demikianlah materi topik ke-33 tutorial pengantar ilmu hukum Channel Global Tutorial, dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih, sampai jumpa